Polemik pengalokasian anggaran percepatan penanganan COVID-19 Pemkap Lampung Timur sebesar 56 miliar rupiah menuai kritik dari salah satu wakil pimpinan DPRD Lampung Timur. Menyikapi berita salah satu media pimpinan DPRD Lampung Timur mengementari anggaran penanganan virus corona jangan digunakan untuk seremoni. Bupati Lampung Timur Zaiful Buhari berharap DPRD bersama-sama mendukung dan juga harus banyak membaca aturan dan menonton televisi agar tidak gagap informasi. Saya tentunya berharap bahwa kawan-kawan DPRD itu harus mengawil peran. Tugasnya daripada kawan-kawan DPRD itu kan begitu. Bersama-sama antara pemerintah DPRD. Kan kita ini pemerintah. Harusnya mendukung ya? Ya harus banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengarkan TV. Banyak belajar, banyak membaca aturan-aturan lah. Kalau informasi debat kecuali kemarin kan kasih kesempatan dan sebagainya. Jadi nanti kan tetap akan dikoordinasi dan kedewaan kan? Ya pasti. Kita kan nggak mungkin menggunakan anggaran dengan setengah-setengah. Karena jelas ancamannya bahwa ini hukuman mati kalau kita ini bermain-main. Zhaiful menambahkan penganggaran COVID-19 sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan, bila ada penyimpangan, akan mendapat sanksi berat. Samsudin melaporkan.